Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back ke Lejeng Sumping di channel ACFNFS Kali ini saya mau bahas lagi Karbu PE28 Atau ya keluarga Karbu PE lah intinya ya Cuman disini mungkin yang jadi contoh Ada di Karbu PE28 karena apa? Karena paling banyak sampelnya di saya guys ya Ada beberapa merek Karbu PE28 Yang sudah saya obok-obok, ada yang ngasih Standar bawaan PE nya Ada yang beda dari PE yang lain Tapi masih bawaan PE nya Jadi apa yang akan saya bahas disini Adalah pokoknya Sesuatu yang kecil Tapi sangat berpengaruh ke performa Dan ke settingan Karbu PE Jadi kalian sebelum Nyoba tips tersebut dari saya itu harus Dipahami dulu tentang penjelasannya Baik-baik karena apa? Video saya itu udah banyak Kalian coba aja Di runtut Menurut kalian yang paling logis Dengan masalah yang kalian alami saat ini Yang mana guys ya? Karena saya selalu jelaskan dulu Sebelum saya praktekan termasuk di video kali ini Jadi video kali ini Saya akan bahas itu apa? Yaitu lubang bypass pilot jet Si lubang kecil di atas Yang sejalur sama head nozzle Tuh lubang yang itu Nah lubang yang ini Kenapa saya akan bahas? Karena ini akan menjadi kunci untuk menentukan Atau membuat Karbu PE kalian enak Atau enggak settingnya Bang apakah enggak dirubah bisa? Bisa! Kalian tiru aja tips trik yang sebelumnya Permasalahan PE itu kebanyakan enggak balance Antara dua setelan angin yang biasa saya jelaskan Antara setelan angin saat posisi langsam Dengan setelan angin saat bukaan gas awal Atau rawangan RPM tertinggi Itu enggak balance Ya biasanya setelan langsam Dia minta setelan angin yang banyak Tapi setelan angin yang kedua Mencari rawangan RPM tertinggi Jadi rata-rata kita dapat setelan anginnya sedikit Itu penyakit bawaan Karbu PE aftermarket Ya guys ya Kalau untuk PE-PE ini kadang enggak kayak gitu ya Cuma kebanyakan Karbu PE aftermarket kayak gitu Nah solusinya seperti biasa Yaitu kita harus meng-custom head nozzle-nya ya Biar sesuai atau balance dengan si jarumnya Yaitu saya akan menggunakan jarum J6JG Tentunya kita custom head nozzle sesuai dengan karakter jarumnya Seperti video-video saya yang sebelumnya Yang selalu bahas tentang head nozzle ini Namun di video kali ini Saya tidak hanya akan membahas si pengaruh head nozzle itu Tapi lebih contoh ke pengaruh si lubang bypass bullet jet ini ya Ketika saya gedein dan dibandingkan dengan masih lubang bawaannya Nanti saya coba di dua karbu berbeda Seperti apa efeknya Plus minusnya seperti apa Dan apakah layak kalian tiru atau jangan Nanti akan saya simpulkan di akhir video Tapi kalian jangan skip-skip video kali ini Biar enggak gagal paham Biar enggak terbuang sia-sia guys karbu kalian ya Soalnya kalau udah kegedean Ini karbu jangan sampai jadi karbu yang rusak guys ya Jadi kalian harus perhatikan baik-baik video kali ini Supaya tidak salah saat mengeksikusi Dan paham pengaruhnya seperti apa Jadi percobaan pertama saya akan menggunakan head nozzle bawaannya Tidak akan saya ganti dulu Jadi kita pakai head nozzle bawaannya Nanti selanjutnya kita campur dengan head nozzle custom Tentunya dengan lubang yang sebelum digedein dan setelah digedein pengaruhnya Seperti apa Lanjut kita pasang dan check sound dulu Percobaan pertama menggunakan head nozzle bawaan Dan lubang bypass pilot jetnya masih bawaan juga Nah ini penampakan head nozzle standarnya emang kayak gini ya Nah real kan tuh Untuk lubang ini belum saya perbesar ya Kita fokus ke lubang ini dulu nih Dan intik jarumnya saya pakai J6JG dari CPO yang kode Pro 28 ya Ini J6JG guys Clip tengah ya Kita langsung pasang setel angin dan check sound kayak gimana hasilnya Oke sudah terpasang kita setel angin dan check sound ya Ini sekali lagi pakai pilot jet 35 main jet di 118 jarum J6JG clip tengah Terima kasih telah menonton Oke karena mesinnya baru nyala kita hidupin dulu sebentar Yang ngetin dulu ini setel anginnya belum saya setel ya Masih di setengah putaran guys ya Nanti kita cari rawangan RPM tertinggi dan cari langsam paling stabil ya Kita cari langsam paling stabil dulu guys ya Nah kedengeran ya ini RPMnya naik Tapi ketika saya buka lagi dia jadi turun Berarti Nah untuk langsam paling stabil dapat di satu putaran Berarti pilot jet udah pas di 35 atau bisa pakai 38 Nah kelebihan setelan angin saat langsam atau mencari langsam paling stabil Nanti setelan langsam itu gak perlu banyak-banyak dia langsamnya udah stabil Dan ini bisa mengurangi resiko langsam ngegantung akibat setelan langsam yang terlalu banyak Oke dapat langsam stabil kita coba gas di sini Ngok parah guys Ngoknya parah Parahnya pakai banget ya Karena berarti setelan angin dengan rawangan RPM tertingginya ini kurang basah ya Atau masih kekeringan Kalau diurut normal Cuma kalau disentak dia gak mau Ini berarti setelan anginnya pasti minta kurang dari satu putaran ya Ini setelan angin dengan cara yang kedua ya Dapat di setengah putaran guys ya Jadi setelan angin mencari rawangan RPM tertinggi Dan setengah putaran untuk mencari rawangan RPM tertinggi Dan satu putaran untuk mencari langsam paling stabil Oke Oke ini lubang bypass pilot jetnya udah saya gedein Sekarang keukuran 0,9 Sebelum saya rubah apa-apa kita cekson dulu ya Oke masih gampang itu Masih gak enak ya Jadi hanya ngaruh kebukaan 0 sampai bukaan dah sedikit aja Untuk RPM tengahnya gak terlalu berpengaruh Tetap yang paling berpengaruh itu di head nozzle guys ya Nah sekarang saya akan ganti head nozzle Jadi ini head nozzle bawaan Terus lubang tadi digedein Dan terus saya pake Nose tanah Dan si head nozzle pake head nozzle yang custom Oke ini dia head nozzle customnya Ini bahannya dari head nozzle bawaan PE Biar kalian gak ribet ya Saya papas sedikit Biar agak tinggi Nih bagian sininya ya Jelas banget kan Ini bekas mapas Terus ini untuk diameternya saya perbesar Untuk ukurannya Pokoknya celahnya jadi segini guys Nah jadi segini ya Awas jangan kegedean Nanti kalau kegedean keborosan Kalau gak mau ribet Saya juga ngomong Mending beli aja Kita langsung pasang head jackson Seberapa pengaruh head nozzle ini Tanpa saya skip videonya Jadi kalian lihat aja Zero Manapas video kali ini ada pamen jamut ya yang biar kalian puas tidak ada potong memotong yang jelas terlalu benar-benar tanpa rekayasa ada yang mengatakan rekayasa apakah saya urinya saya lubah apakah saya masuk angkatnya bagi itu kita buka bagian atas karena takut di bentuknya kita buka kenapa saya pilih ganti air nozzle, padahal tadi pilih tempat sudah enak karena dengan minyak 118 ini, saya sudah sering coba hasilnya kalau seri yang sebelumnya, memang air yang bawahnya dapat enak cuman air yang tengah menuju atasnya itu ada beberapa sedikit kalau kita tidak terlalu rasa, enak-enak aja ini nampak air nozzle-nya sedikit lebih tinggi, sedikit aja guys bagian dalamnya jadi mendekati kerata ya, tinggi bagian dalamnya ini untuk penampakan air pilot-nya yang sudah saya perbesar ke ukuran 6,9 mili, hampir 1 mili guys gede ya, gua gede banget, milik PPWO jadi dan tadi memang kerasnya lebih enak, kalian gak sawah ini kurang enak, ternyata ini mantok scarlet ya sih, ada ubang buat pola dikit saya pakai nisip dikit ya, biar gak gabuk ya maaf, pokoknya jadi lama tuh hasilnya, gak maaf ini tuh memenuhi asrak, teman-teman yang gak percaya kalau tabu yang saya ubah, tabu yang saya pakai kita mulai langsung tipe buka keran bensin selamat menikmati 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 ya yang sudah pernah atau sering saya jelaskan yang versi coak tentunya itu membuat RPM bawah lebih basah dan benar-benar membantu respon karbu pe26 karbu PWL ataupun karbu yang lubang bebas pilot jetnya itu memang gede guys intinya ia membuat membantu suplai udara yang banyak itu diseimbangkan dengan suplai bahan bakar yang lebih banyak juga dari head nozzle yang coak itu guys kayak gitu ya itu kenapa yang sudah beli head nozzle coak dari saya pasti merasakan merasakan respon karbu air pembawa jadi lebih enak apalagi di PWL dan pe26 nah saya juga terapkan di karbu pe yang sering saya pakai ini guys ya sebenarnya udah lama sih udah saya lama lakukan perubahan bebas pilot jet dan baru saya bikin videonya hari ini guys ya jadi kurang lebih asalnya harus menggunakan pilot jet 32 atau 35 si pe reddit ini ya dulu pernah saya bikin videonya setelah dirubah lubang bebas pilot jetnya dengan menggunakan head nozzle yang sama yaitu head nozzle sakti yang bore up itu ukuran pilot jet bisa lebih besar ya jadi keukuran 42 dan langsam bisa stabil seperti ini guys ini sebenarnya udah lama diterapkan di karbu yang ini sedangkan di karbu yang tadi saya bikin konten itu baru saya jadikan sebagai perbandingan dan percobaan guys jadi kesimpulannya ketika saya terapkan di karbu yang ini ini dulu selalu minta pilot jet yang ukurannya kecil ya selalu minta di ukuran 32 35 38 itu langsam udah nggak stabil naik turun setelah lubang bebas pilot jet terbesar itu langsamnya jadi lebih stabil ketika menggunakan pilot jet yang lebih gede lagi sekarang saya pakai pilot jet ukuran 42 bisa mendapatkan langsam yang stabil banget kayak gini dan efek plusnya tentu saja ketika pilot jetnya bisa lebih gede ya bahan bakal yang masuk bisa lebih gede terus disimbangkan dengan aliran udara yang seimbang itu respon RPM bawahnya yang makin enak lagi ya jadi pilot jet 42 head nozzle sakti main jet menyesuaikan kayak gitu ya dan kebetulan yang karbu ini udah full tuning air jetnya udah saya perbesar ke 1,5 terus ditambah power jet juga dengan pilot jet ukuran 12,5 jadi ini udah bener-bener model maksimal si karbu pe kalian kalau penasaran mau coba langsung di motor saya ngegasnya kayak gimana rasanya kayak bagaimana datang aja kesini guys ya ini kita cekson tipis-tipis ini sebagai perbandingan aja jadi di dua karbu saya lakukan percobaan guys ya responsif banget langsam stabil terus apalagi ya jadi banyak plusnya ketika kita memperbesar lubang itu ya untuk di karbu pe yang lubangnya kecil kalau yang lubangnya udah agak besar sih nggak usah diperbesar lagi ya jadi ini menjawab kenapa karbu PWL ya selalu minta ukuran pilot jet yang lebih gede dibanding karbu pe karena apa karena ukuran lubang bypass pilot jetnya itu relatif lebih gede dibandingkan dengan karbu pe ya termasuk di pe 26 itu juga bisa lebih responsif ketika menggunakan pilot jet yang lebih gede guys ya dan dikombinasikan dengan posiklet jarum dengan setelan angin yang ideal tentunya sekian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantep kan tadi kayak full cloning guys yang penasaran mau beli cek aja di toko oranye aset nufres selamat menikmati